Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Dan makasih ya udah mampir di berikanan channel Kali ini Aku mau bikin ayam kecap Yang dilengkapi sama tahu Gimana cara bikinnya? Simak terus videonya ya Pertama kita akan siapkan bahannya Ada ayam dan tau putih sebagai bahan utama Lalu ada bumbu rempah Dan saus-sausan Yang paling utama adalah kecap manis Sambil menunggu bahannya disiapkan Kita akan pensir dulu tahunya Supaya kita memasaknya lebih cepat Kita akan siapkan bahannya Ada yang dipotong, ada yang digeprek Ada yang diiris Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati kita tumis aja, tidak digoreng biar kita gak terlalu banyak pake minyak nah tumisnya cukup sampai ayamnya mulai kecoklatan gak usah terlalu kering supaya tetap juicy ayamnya dan gak berserat karena overcook karena nanti juga akan ditumis lagi bersamaan dengan bumbu lainnya ayamnya udah diangkat kita akan masukkan bawang merah bawang merah udah layu kita masukkan bawang putihnya lalu masukkan jahe geprek lengkuas geprek sama serai masukkan tomat cincang tomat merahnya sengaja dicincang kecil supaya nanti kaldu tomatnya bikin kuahnya jadi kental masukkan juga tomat hijau untuk nyegerin nah semuanya udah layu sekarang saatnya kita masukkan cabai-cabaiannya sama daun jeruk rawit hijaunya masukkan bulat-bulat aja biar lebih nampol kalau pake paprika pasti lebih enak lagi ya cuman karena ini versi ekonomis kita pake cabai merah besar aja masukkan bawang bombaynya biar lebih gurih tambahin sedikit mentega nah bumbunya udah kecoklatan tambahin sedikit air masukin saus tomat saus tiram lalu kecapnya yang banyak kecapnya pake filling aja sih yang penting warnanya udah meng-cover semua bahan itu jadi kehitaman seasoning masukin garam dan jeruk limau terakhir masukin tahu sama ayam yang tadi udah dipensir ternyata ketinggalan lada bubuknya belum masuk kalau suka bisa ditambahin minyak wijen opsional ya nah ayam kecap brikananya udah jadi semoga temen-temen semua suka ya sama resepnya jangan lupa rempah daun-daun serai geprek jahe sama lengkuas geprek itu dikeluarin dulu sebelum di plating oke sekian dulu untuk video kali ini kalau temen-temen suka boleh banget like videonya dan subscribe channelnya sampai jumpa di video selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.